Sebenernya bule nggak suka, terlalu besar, Shay. Oh iya, nggak enak ya? Udah gede tapi lembek katanya ya? Nggak juga sih, ada yang keras juga. Tapi terlalu besar, sakit. Jadi nggak enak. Kalau punya kamu, besar nggak? Ini kita ada screenshot dari sosmed kamu nih. Tulisannya diomongin orang di belakang, no worries. Tapi kalau main dari belakang, itu wajib. Oh kamu suka main dari belakang? Bukan dari belakang, itu bukan itunya ya. Dari belakang itu maksudnya doggie. Because aku suka banget ya namanya doggie. Oh tapi kalau pintu belakang nggak ya? No lah, masih virgin, Shay. Oh iya, iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tiket mountain basket? Yes. Internasional? Yes. Di tanggal 25 Agustus. Ada berapa tiket, Gip? Ada 3 tiket. 3, nggak main-main. Untuk 2 pertandingan. Oh iya, pertandingannya apa gitu? Latvia versus Libanon. Satu lagi? Fransai versus Kanada. Gila Perancis bro. Caranya gimana Gip? Comment di video basket kamar laki. Cantumkan akun IG. Komentar paling menarik kita sertakan di live drawing. Jangan lupa hashtag kamar laki giveaway FIBA. Pokoknya ada video kita main basket. Nah komen di situ. Komennya yang seru. Pakai hashtag kamar laki giveaway FIBA. Sampai kapan ini Gip? Sampai 18 Agustus doang bro. 2023. Pokoknya harus komen sebelum 18 Agustus 2023. Dan nggak hanya sebarangan. Tiketnya kategori 1 seharga 3 juta bro. 3 itu seharga 3 juta. Gila nggak lo? Gila kamar laki nggak main-main. Nggak main-main. Pokoknya ayolah kita nonton. Bareng-bareng sama kita di FIBA. Tadi gimana di GBK ya? Iya dong. Di GBK kalau gitu. Jangan lupa langsung komen di video basket kita. Kamar laki giveaway FIBA. Bagit? Woy, action woy, woy. Action. Oh action. Action dong bang. G, kamu nggak pakai gimmick? Hah? Kok nggak pakai gimmick kita hari ini? Nah yang ini udah nggak tahan jauh-jauh. Oh iya. Bapak, kok pengen cepet hitam pak? Biar nggak kelihatan mata saya gimana. G, kamu lihatin lho pak. Oh iya. Tapi kan saya nggak papa kamu tau. Tapi kan yang penting viewers nggak tau. Oh iya. Bahaya bapak nih. Kalau saya matanya minus, jadi kenapa pakai kacamata? Minusnya apa? Oh kelakuan. Iya bener bener. Kurang satu. Apa? Kliwon lu kurang dibawa? Kliwon. Kliwon. Monyet yang disini? Eh bukan loh. Sibuk tadi, sibuk tadi gue. Sibuk tadi gue. Sibuk tadi gue. Sibuk tadi gue. Kamu pernah kenal KPKMH nggak? Hehehe. Kenalin lu lu, giapin aja siapa. Lu jebak gua. Lu kayak gini-gini. Memperkenalkan diri dulu. Haa, aku yang perkenalkan diri. Iya. Apa kamu? Kamu udah kenalan tadi? Kenapa kamu tidak memperkenalkan saya kepada mereka? Ayolah mampu. Aku ingatnya sesuatu yang lain dari kamu. Waktu nggak denger langsung. Nggak denger. Ya udah. Saya yang perkenalkan diri dulu. Hai semuanya. Perkenalkan nama aku Wizzy Lestari. Aku adalah seorang model majalah dewasa. Panggilannya Wiz ya? Wizzy. Kamu boleh panggil aku sayang. Kamu boleh panggil aku Beth. Oke Beth. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Bapak tumben nih Pak. Kenapa? Rame. Rame? Biasanya nonton cepi. Kalo ada orang juga ngobrol sendiri-sendiri. Ini ngumpul semua kan nonton. Jadi ceritanya ini timore ya? Iya tadinya nggak ada. Tadi nggak ada. Pura-pura jadi cerita tukar saja. Bajunya tipis-tipis soalnya hari ini. Baju siapa? Baju aku dong. Kamu suitable ini loh. Oh iya? Nggak bukain, Tak. Oh jangan, Tak. Nggak bahaya, Tak. Waduh, waduh, waduh. Ini dia nih. Sejak kapan? Sejak kapan kamu jadi model? Aku sejak tahun 2016. 2016? 2016 aku awal. Terus aku sempet pakum sebentar soalnya keluarga ku ketahuan. Aku dikurung di kampung ku di Jawa selama lima bulan. Gak boleh kemana-mana. Dikurung? Gimana, gimana? Iya. Ketahuan keluarga. Ketahuan keluarga. Jadi keluarga ku kan panatik ya kan? Namanya juga orang perdaleman ya, Shay. Iya kan? Terus aku baru mulai ya kan? Padahal tuh fotoku nggak seksi tau. Cuman kelihatan belahan ini doang. Terus biasa sama bapak ku tidak mengizinkan. Jadi aku dikurung di kampung ku di Solo di Seragen. Selama empat sampai lima bulan. Aku mau kemana-mana. Di Seragen? Tau Seragen nggak? Tau. Itu negaranya Messi kan? Seragentina. Seragentina. Singkat ceritanya seperti itu. Terus gimana setelah lima bulan bisa lepas lagi nih? Dari kurungannya. Mamiku penolong ya. Hah? Mamaku penolong ya. Mama terima kasih sudah menolong aku. Ya kata mama. Kan aku kan nggak betah di kampung. Karena aku dari kecil kan nggak pernah di kampung. Terus. Jadi tiap hari itu aku kalau nggak main handphone. Ya aku diem aja ya. Padahal kan aku anaknya ceria gini. Kamu bisa lihat kan aku ceria gini. Di kampung aku diem. Terus kata mama aku gini. Kamu nggak betah ya di kampung ya. Tak usahain ya kamu ke Jakarta ya. Jangan di pegang-pegang. Diri nanti. Apanya. Pantus ada bantal disitu. Ini saya taruh dari sini. Biar nggak keliatan ya. Terus tingkat ceritanya gitu. Terus mamaku. Itu di tahun? Tahun 2016. Itu aku dikurungnya 2016 bulan 4. Terus aku ke Jakarta. Apalah itu kan momen terburukku. Terus bulan 8 atau bulan 9 awal aku ke Jakarta lagi. Full time career langsung. Iya full time. Berarti dari tahun sebelum 2016 udah foto-foto juga dong? Udah. Nggak lah. Sebelum tahun 2016 aku adalah seorang SPG Roko. Oh iya? SPG Roko dimana? Aku di Purwakarta. Oh Purwakarta. Purwakarta, Karawang, Bekasi. Oh. Daerah ini ya? Daerah Barat. Jawa Barat. PRJ Ancol gitu udah pegangannya Stanley. Huh? PGS-PGS di situ kita nomernya udah pada tau. Oh gitu. Eh tapi dulu aku pernah juga ikut di IceBSD ya? Oh disini, disini. Itu aku dulu waktu itu jaga velg. Velg mobil. Oh velg. Dijaga itu velg mobil ya? Gede-gede gitu. Takut kelihatan. Jadi talentotin aja itu velg itu. Malah dipoto. Malah jadi foto model ya kan? Iya. Gimana cerita terjun dari SPG tiba-tiba jadi model? Eh nih, ada momen yang sangat lucu buat aku sih. Nah gimana? Apa tuh? Aku ceritain dari awal ya? Boleh dong. Aku tamat SMA. Desur kuliah, aku gak mau kuliah. Nganggur tuh aku setahun ya kan? Masuk SPG. SPG setahun aku dikeluarin. Eh lah? Kenapa? Dikeluarin sama supervisor aku. Enggak masuk target ya? Enggak chief. Enggak. Emang aku nyenakel aja. Dikeluarin terus aku nganggur terus aku kerja di pasar. Eh? Jaga toko baju, Shay. Silahkan ibu yang mau beli bajunya. Oh iya. Beneran. Eh beneran tau ini aku gak boro. Di pasar mana? Di pasar Cikampek. Oh di pasar Cikampek. Pasar Pemda. Cikampek. Gatau pasti kan kalian. Kalian kan anak kota. Jadi gak tau Cikampek. Saya gak pernah ke Jakarta Pusat sih. Anak kota. Anak kota. Oh gitu ya. Anak selatan. Iya, iya, iya. Enggak sih anak kampung. Anak kampung. Orang suka bumi. Suka bumi dia. Sekarang aku jadinya suka kamu, suka kamu. Suka bom. Suka kamu, suka kamu. Aduh. Aku kan angininya suka. Ya kita bisa collabs lah. Kita sharing ya. Bisa. Kita mau collabs? Open, open, open collabs. Oke. Abis jaga pasar? Abis jaga pasar. Berapa lama tuh? Dua bulan. Dua bulan. Terus aku jadi karyawan. Saya aku yang, lihat dulu. Ramayana. Oke. Pegai Ramayana. Pegai Ramayana. Oh bukan MC Ramayana ya? Hah? MC Ramayana. Apa itu MC Ramayana? Itu yang suka. Silahkan ibu, 20 ribu atasannya. Yang gitu-gitu yang pake mic. Tau gak sih yang pake mic betul-betulnya? Enggak. Enggak berdiri aja. Berisik banget itu kalau di pasar? Enggak. Terus habis itu. Barulah aku iseng-iseng buka Facebook. Terus ada dulu namanya majalah online apa gitu ya kan. Nah dia itu kayak casting-casting untuk model. Aku ikutan tuh diem-diem. Ternyata gak lolos, Shay. Sedih ya? Ya diem-diem. Coba kalo gak diem-diem. Mungkin diem-diem kalo casting. Padetianya juga gak tau. Maksudnya ini. Diem-diem dari keluarga aku. Siapa? Siapa orang? Shhh. Gak tau. Gak ngomong sama Padetianya juga. Saya ikutan casting. Enggak maksudnya aku. Maksudnya aku castingnya aku ngomong sama itunya. Tapi maksudnya diem-diem itu biar emak bapak aku gak tau. Nah terus sekarang di majalah? Popular Magazine Indonesia. Tahun berapa kamu? Tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Season pertama, Januari. Eh kamu kenal si Dinda siapa? Dinda. Apa Gigi? Gigi aku kenal. Nanda tahun kemarin. Aku tau tapi temen deket gak aku tau. Gigi deket. Karena dia satu sesi sama aku. Oh gitu. Dia menang apa? Kamu menang apa? Kan ada itunya kan? Iya. Dia menang favorit. Aku ke gangster sama dia say. Gigi kamu kurang ajar ya kamu ya Gigi. Parah emang Gigi. Aku dari urutan kedua sampe urutan keempat Gigi. Awas kamu ya kalo ketemu aku Ciciung. Eh? Kok marah Nyiung? Gimana pak? Enggak jadi pengen bikin marah kan? Emang. Betul. Nah terus berarti udah seler ya? Udah udah selesai. Setahun berapa session sih deh? Kayaknya banyak ya. Diga sesi. Tapi kita tetep dikontrak satu tahun. Jadi kalau pemilihannya selesai kita tetep dikontrak gitu. Kamu kapan ngontrak aku sayang? Mampus. Bukan yang populer itu ada kerja sama One Pride gitu-gitu ya? Iya ada. Dibelokin loh. Ada bener. Dia menolak halus. Enggak. Jadi aku nanya kamu, kamu kapan? Kerja sama One Pride gimana? Kenapa mereka malah? Kamu yang nonton aku mau gak sama kamu? Iya dong pasti mau dong. Ini dia nih bahaya pak. Nah itu syaratnya? Ya untuk masuk-masuk One Pride? Kalau masuk One Pride casting. Oh harus casting lagi. Oh kamu sempet jadi ringgirl gitu? Aku belum. Belum. Itu masih sesi-sesi yang tahun-tahun kemarin mereka. Iya iya. Dan itu emang harus ganti apa? Emang kalau udah di One Pride sedengar kamu, One Pride udah disitu aja dia? Mungkin kalau emang udah cocok. Maksudnya si... Kayak Lafay gitu kan udah disitu kan? Ya udah ini sering disitu gitu. Gak tau juga kontrak atau enggak. Bapak kenal banyak ya pak? Kenal kalau kita anak-anak populer ya kan? Pernah ngapain aja pak? Ngapain aja pak? Kita pernah survei lah. Apa aja disurvey? Apa aja disurvey? Pelapakan pak. Surveil apakan. Aduh disurvey gak? Berarti sekarang sibuknya foto-poto terus dong? Iya dong. Aku sibuk ke motretan. Aku sibuk endorsement. Duitnya banyak nih. Amin 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 amin. Kata orang perkataan adalah doanya. Kata-kata yang baik harus di amin. Kamu yang nonton harus amin ya. Amin. Nah sekarang pekerjaan udah ada. Duit udah ada. Ada punya pasangan udah punya belum? Pasangan? Belum ada sih. Oh berarti baru pas diangan-angan. Sedih say. Loh kenapa kok bisa? Gak ada seorang model gitu. Apa kamu yang terlalu picky? Terlalu milih-milih? Atau emang lagi pengen sendiri? Enggak. Kadang cewek gini ya. Kita suka sama cowok. Cowok yang cool ya kan? Cowoknya dinginnya kayak es. Ya karena mintanya yang cool. Ya itu dia. Terus ada cowok yang humble banget. Ngajar banget. Kita gak mau. Bener. Kita ngelari. Makanya kenapa sampai sekarang aku single ya mungkin itu. Aku pengennya yang cool. Coolnya terlalu cool. Aku juga lebih cool dulu. Gak mau dia ngomong. Orang udah bilang. Iya banyak yang bilang sama gue. Gila cool banget ya. Cool apaan nih maksudnya? Kulkas tau. Iya gede. Iya dingin freezer say. Kok senangnya malah gitu ya? Kamu gak nanya tipikal aku apa? Iya tipikal apa? Baru bridging. Baru bridging. Kita belum masuk nih. Aku mau pakai ini. Diganjel juga. Aku suka cowok yang apa nih? Tipe kamu sebetulnya kayak gimana? Tipe aku ada dua tipe sebenarnya. Chinese dan pribumi. Oke. Udah. Bule gak suka? Bule gak suka. Terlalu besar say. Oh iya. Gak enak ya? Gak enak. Bener. Udah gede tapi lebih dekatannya ya? Gak juga sih. Oh so tau gue. Ada yang keras juga. Tapi terlalu besar. Terlalu besar. Sakit. Jadi gak enak. Kalau punya kamu besar gak? Ini ngomongin baju kan? Baju iya baju. Baju kan tinggi-tinggi. Bener. Jadi kalau aku mau kasih gift tuh susah. Mahal lagi dong? Iya. Bener-bener. Bener-bener. Kalau fisik suka yang gimana? Aku suka fisik yang gak terlalu ganteng banget. Hmm. Fisik yang biasa aja. Kalau pribumi aku suka item manis yang badannya agak gembul. Hah. Tapi gak yang gemuk banget ya. Hahaha. Kalau disuka aku mat dong. Kalau disuka aku mat dong. Dismes gue abis. Dismes gue. Hahaha. Kalau Chinese aku suka yang gak tinggi tapi gak terlalu tinggi juga. Gak 2 meter lah. Yang petnya ngerapin. 2 meter. Yang gak akan tinggi banget. Ya 2 meter aku segini dong. Ciumannya gimana nih? Pas dong cuman. Dicoba boleh? Berarti lebih suka yang gemoy apa six pack? Gemoy. Aku gak suka six pack. Kenapa? Because banyak yang belok katanya. Aku takut sama yang belok-belok. Iya. Tapi ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Sukanya ya sama yang ganteng. Pacarnya lebih ganteng. Kan saya jadi minder ya? Cerem ya? Cerem kan? Bener-bener. Ada istilah ini kan? LGBT katanya. Lelaki ganteng bersuami tanpan. Hahaha. Kalau kamu apa? Dicoba aja ntar ya. Oh dicoba aja. Dicoba aja kan? Dicoba gak? Apanya? Kacamata. Dicoba ngobrol dulu. Ya ini dari tadi udah ngobrol lho. Kanti kenal lagi gue. Hahaha. Iya, iya, iya. Kalau boleh tau? Kisaran. Sekali photoshoot. Untuk photoshoot aku bisa. Aku ada dua konsep. Aku terima yang bikini all lingerie. And then aku terima yang full nude. All konsep. Dari casual bikini lingerie nude. Boleh dilihat portfolio-nya? Maksudnya biar kita. Silahkan cek Instagram kamu. Jika video official ada di bawah ini. Ada ya? Gitu. Kisaran fee-nya deh kalau boleh tau. Kisaran fee-nya? Nah barangkali ya kan? Viewers ya kan? Yang pengen-pengen. Pengen motoin aku ya kan? Dan malu untuk nanya-nanya ya kan? Bener. Biar langsung tau dari sini. Promosi dari sini. Bener. Untuk bikini lingerie murah banget sayang. Hanya 8 juta aja. Kamu bisa lihat aku seperti ini. Tanpa celana. Kalo untuk yang full nude-nya. Kekitaran 12-15 aja. All konsep tuh. All konsep. No touch tapi lah. Just foto. Jangan sentuh-sentuh. Aku tidak suka disentuh. Yang gitu-gitu fotografer-fotografer. Ada. Abal-abal biasanya ya? Abal-abal. Itu fotografer kurang aja. Pernah ada yang diinget ga? Yang paling nyebelin banget. Itu gimana ceritanya? Ada. Ceritanya? Ya speak-speak sih biasanya. Awalnya lingerie kayak gini nih. Beliau maaf ya. Kecunya digunjarin ya. Eh nyampe kesini. Eh gitu dia. Pulau-pulau. Pelan aja. Gini tuh sampe kesini-sini. Seagak nolnya kayak gini. Tapi kadang ada juga yang nawar sih say. Bisa lanjutnya. Kamu tau ga alesanku apa? Apa? Kalo aku ga mau. Men. No. Ya kalo dia terima aku. Kalo dia full nude. Tepatnya kita lagi. Aku lagi dapet. Borong. Aku bilangnya apa juga? Aku ga suka. Laki-laki. Aku belok aku bilang gitu. Ya sih bener itu alasan paling. Udah ya tembok kan gitu. Bener aku gitu tau kalo dia tau. Alasan udah paling itu. Bener. Jadi ketauan dong alasannya sekarang diomong gitu. Iya. Iya ya kok. Jadi kalo nyer kamu. Aku belok. Aku udah denger nih kamu nih. Boon dia. Oh iya ketauan boon. Nah kalo kamu ada ini ga? Ada OnlyFans ga? Engga. Kenapa? Karena itu ilegal kan? Legal? Masa? Disini engga. Oh disini? Eh engga tau sih. Engga disini ilegal. Oh kamu yang legal-legal aja ya? Iya aku yang resmi-resmi aja biar aman. Kayak biskuit ya. Marilegal. Apa itu Marilegal? Romal ya? Wah abar ya. Ga ada yang tau ya Marilegal ya? Umur kamu berapa? 21. Sama aku 17 tahun. Oh iya sama gitu. Kamu umur berapa? Aku tebak dong. Ini masih 15 tahun. Ate. Ate ini. Baru baru 2-3 kali cukur deh. Rambut, rambut jenggot. Kamu tuh mainan Youtube juga ya? Engga. Maksudnya aku gak punya Youtube tapi suka diundang-undang aja. Oh. Biasanya kalo diundang suruh ngapain? Masak, masak. Aku musur dong. Gingan ya kamu. Ya pasti yang tanya jawab dong. Tanya jawab. Engga soalnya nih ada konten-konten kamu tentang makeup. Oh iya itu yang dipopuler. Oh ini popular. Sebenernya passion ku gak disitu. Karena aku gak bisa makeup basicnya. Jadi kalo aku keluar paling kayak cuman skincare-an aja. Pake lipstick, pake ini doang udah. Engga yang sampe semuanya. Kan kalo yang passionnya kan dia ini ya. Sampai bikin alis tuh semua. Iya. Sampai yang tebel. Kadang orang emang cantik sih ya kalo emang yang hobi. Cuman karena aku basicnya gak bisa makeup juga. Jadi yowes yang sipa-sipa lagi. Oh kamu, tapi kamu tuh tipikal suka pake kalung gitu ya? Pake. Anti. Kalo enggak tadi kira lagi. Iya pake kalung. Dan pake gelap. Kalo lu gak berani ngeliat kalung? Eh kata siapa kan pake cepetnya hitam. Apakah kamu mau liat ini aku? Bagus kalungnya. Tawahnya bagus tidak? Aduh apalagi. Kok lo gak pernah komentar gue pake anting juga gitu? Engga. Gue kadang-kadang juga pake kalung kok. Kok gak pernah komen kalo gue? Biar enak aja ngeliatnya gue. Oh iya. Biar gak disangka apa gitu. Ini lagi ngeliat kalung. Ini kita ada screenshot dari sosmed kamu nih. Tulisannya diomongin orang di belakang. No worries. Tapi kalo main dari belakang itu wajib. Oh kamu suka main dari belakang? Bukan dari belakang itu bukan itunya ya. Dari belakang itu maksudnya doggy. Oh. Aku suka banget ya namanya doggy. Oh tapi kalo pintu belakang gak ya? No lah. Masih virgin say. Oh iya iya iya. Dan itu tidak boleh dibuka. Itu tempat keluar. Bukan tempat keluar. Nah itu dia nginter kamu ini. Iya dong. Soalnya disini ada yang suka pintu belakang. Oh iya. Siapa tuh? Kamu? Bukan kita ya. Bukan kalian juga ya. Dia udah sebel lantai kalo gitu. Aku pengen tau dong siapa yang suka pintu belakang. Aku cuma pengen tau enak gak sih kalo enak aku mau coba gitu. Ntar ngobrol aja. Kita manggil dia tukang mebel. Oh mebel. Belakang. Nah. Nah. Bicara tentang seks. Wah producer kita udah langsung nih. Pancing gitu dikit. Langsung. Seberapa penting itu dalam hidup kamu. Penting banget. Gini. Gini. Menurut aku. Aku tadi jawabnya aku single. Aku punya beberapa temen deket. Tapi bukan resmi. Yang bisa. Yang bisa. Yang bisa apa dong? Luar. Aku punya beberapa temen deket. Oh iya. Ya kan. Motong aja bapak. Tau ya bapaknya udah kayak di jalan tol aja. Laju banget ya nanya-nanya ya. Ya bahaya tak. Aku luar surah bahayanya. Aku punya beberapa temen deket. Tapi nggak resmi. Karena menurutku ya belum ngeklik aja. Tapi kalau untuk itunya ngeklik. Oh. Gila sih. Beberapa. Beberapa temen. Berarti beberapa itu. Banyak. Satu, dua, tiga, empat. Lebih dari satu. Lebih dari satu. Kolaborasi. Itu gimana tuh cara jadi temen gitu tuh. Gimana mas. Gak kan pasti ada proses. Dari temen makan bareng dulu. Kamu mau jadi temen saya. Kita udah temenan loh ini. Sudah ya. Berarti nanti lanjut ya ketempat saya. Aduh. 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 Apa tadi nanya apa aku lupa. Berarti penting ya menurut kamu. Sangat penting. Sangat penting. Kalaupun berhubungan ya misalnya aku punya pacar pun. Itu sangat penting banget buat aku. Mau punya pasangan pacar atau suami itu penting banget buat aku. Karena kebanyakan orang yang sudah berumah tangga. Dia selingkut sana sini karena tidak harmonis. Dalam ranjang. Betul. Dan aku orangnya dominan. Jadi aku pernah singkat cerita. Dulu aku punya pasangan. Kita berhubungan lama. Dia mainnya nggak bagus. Dan akhirnya aku mati rasa say. Dia nggak tinggalin. Dia karena mainnya tidak bagus. Sangat jahat. Tidak bagus. Satu dua tiga hore. Aduh. Gimana dong. Aku yang dominan tuh agak. Tut. Gitu kan. Ya kamu harusnya bangga dong. Berarti menurut dia kamu enak banget loh. Sampai satu dua tiga hore. Tapi saya tidak terpuaskan. Oh iya bener. Iya bener. Kamu mau nggak memuaskan saya. Anjir. 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 Di apain yang bikin kamu jadi, ah yudah langsung Setuhannya, tapi tergantung si cowok yang nyentuh ya Kalo orang yang gak suka, kalo disentuh ya aku gak mau Tapi kalo sekilas aku ngeliat aku ngeklik terus dia nyentuh ya aku mau Lanjut, Shay Ya apaan Tuh, buat dia gak suka Ini gak langsung Coba kamu pegang dong Coba kamu pegang dong, ceritanya kan dia udah nyoba tuh Coba kamu pegang dong Kayak gitu Langsung takut Denang, denang Jangan, jangan diri Jangan, jangan diri Jangan, jangan diri Engga, emang dia aja pura-pura Pura-pura depan kamera Depan kamera gimana? Mari kita tutupin dulu kamera ini Ada tiga apa, jangan Oh iya, susah nutupnya Ini produser kita Toto nulis Coba tunjukin tiga gaya favorit kamu Harus ditunjukin banget, Stan Sebutkan mungkin ya Kalo ditunjukin agak vulgar Kalo ditunjukin agak ngeri Kalo aku mau nunjukin gimana, Tah? Oh iya, kita sih gak nolak ya Tunjukinnya sendiri apa sama kamu? Maunya sama-sama dia kan? Aku mau keduanya Biar aku bisa cobain mana nih yang paling hot Hot banget ini pake sweater Hahaha Yowes, aku tunjukin ya Boleh Benernya aku gak sampe tiga juga sih favoritku ya Tapi yang paling dominan yang paling aku suka Aku dogi Kayak yang tadi aku bilang ya kan Dia ngomongin dari belakang, no worries Tapi kalo main belakang tuh harus Wajib Wajib Aku cobain ya Iya Kamu mau liat gak aku kalo dogi? Iya, ini Aduh 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 Udah gak ngancam Udah 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 besok siapin tisu yang satu lagi sebutin aja bahaya Oh ya udah begini posisi ini nggak boleh ini salah ya kenapa yang paling enak apa ini yang paling enak ini lagi ya besok bantang satu lagi doang nih jadi gini nih ya ini dia deh sekarang kita ngomongin impian aja nanti ini nih pas saya sensor-sensor-sensor ada banyak banget 3 menit lah tayang cowok impian buat masa depan kamu waduh kalau cowok impian pasti listku banyak ya gimana gimana aku aku ini ya tapi tapi sebelum aku ngomong nanti jangan ada yang komen ya penampilan lu aja kayak gitu list lu gini-gini jangan kayak gitu ya kalian netizen ya boleh-boleh aja kan selagi mimpi gratis ya kan matur lu yang pertama bertanggung jawab ngomong jawab pasti mapan ini 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 gua kayak dijawab nih tadi jawabannya siapa tamu kita sebelumnya begini siapa orang bertanggung jawab bertanggung jawab maapan tapi dia minta yang kritis di umur 60 minimal beda umur 40 tahun oke bertanggung jawab bertanggung jawab maapan setia-setia menyayangi aku mencintai aku menyayangi keluarga aku pokoknya banyak cuman aku lupa aja agamanya karena aku ngerasa aku belum taat jadi jadi pasang kursus agama biar bisa nonton seagama sama kamu ya seagama sama aku ya kalau taat agamanya beda kan gimana banget tapi beda mau gimana beda jurus terus apalagi ya pekerja keras bekerja keras lagi bekerja keras lagi bekerja apanya yang keras ya maksudnya nggak keras eh iya kalau lagi keras ya udah keluar udah lembes lagi udah lembes lagi sekarang udah lima menit bisa bisa keras lagi say di umur kita sekarang tunggu dua hari lah kita kan sempurna cowok-cowok blok belum oke kok muncret betul bangga 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 berarti bertanggung jawab maapan taat agama sayang keluarga nggak hanya iya kan saya yang pastinya aku cintain juga aku nggak mau nerima yang mapan dia cinta aku ternyata aku nggak cinta nggak mau juga terus sama yang mainnya bagus nah itu dia ya kan tadi kan bisa mutusin orang karena mainnya nggak bagus iya mohon maaf ya saya memutuskan anda hanya karena kamu tidak pintar diranjang mohon maaf ya mantan berarti itu Pak event kalau untuk ini deh biasanya kalau itu kalau udah nih pengen bangun bisnis kah apa pengen iya berkarir kemana lagi aku banyak mimpiku aku juga sih apa tuh pengen bisnis bisnis apa udah dibayang-bayang kebayang bisnis kok kayak karena kan aku hobi nyalon aku pengen punya salon terus pengen karena aku hobi belanja aku pengen punya butik terus satu lagi nggak tahu kenapa dari dulu aku pengen banget jadi anggota dewan gua dukung gua dukung Aldi Taur aja berani oh iya kamu dukung masyarakatnya dukung nggak anggota dewan pakaiannya begini loh nggak apa-apa merakyat berarti kan merakyat itu generasi ku kayak gini semua kita coblos benar aku coblos coblos apanya oh itu fotonya pemilu 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 kan berarti kalau pakaiannya begini jadi anggota kan terbuka jadi nggak ada yang tutup-tutupin masyarakat bener boro-boro korupsi ya baju aja kekurangan ya semua ditunjukin apalagi ini dong bagus itu kita dukung pokoknya dukung ya nah dari segala pertanyaan jorok tiba-tiba produser kita mendapatkan ilham dari yang di atas siapa yang paling berharga dalam hidup kamu siapa yang paling berharga siapa yang paling berharga pengen tahu aja sangat halus yang paling berharga pastinya mamakulah karena mamaku yang paling mendukung aku dari awal makanya jangan pertanyaan kayak gitu mending pertanyaan jorok aja kalau aku bisa ujuk-ujuk mewek ini deh ini pertanyaan terakhir jorok-jorok karena diminta pertanyaan jorok apa fantasi terliar kamu yang belum kamu sampai saat ini belum terjadi aku nggak pernah punya fantasi jadi kadang random aja pas di momen ini Oh pengen gitu jadi nggak ada angen-angen yang ngasih betul pingin di rooftop ke di para layang lagi para layang nih lagi para layang udah pernah para layang itu sambil terjun pak terjun enggak ya boleh dicoba ya kan boleh dicoba sambil mungkin di ini di ring-ring one mc sambil berasih iya-iya terus akunya ngangkang ini aja tuh fantasi yang beda aku nggak punya fantastik fantastik itu namanya bener aduh pertanyaan jorok lagi nggak usah ya nggak usah udah udah closing padahal tadi gue mau nanya udah pernah lupa cebok nggak corok banget ini hehehe kalau pernah munyik kok kita hei, aduh, kenal lagi kenal lagi wah, gak kenal sapa? udah berapa puluh menit ini? udah, tepatnya 28 menit lebih, tadi udah ada break-break gak? iya, parah banget ini iya, thank you banget thank you, kakak, thank you abis ini kita main-main lagi ya main apa nih? makanya harus jelas sama aku iya, bener, bener aku suka minta kejelasan loh eh, biasanya cewek yang gitu ya kelamaan jomblur ya minta kejelasan iya, bener wah, thank you banget yang udah nonton kita nonton dimana, Gip? coba lu dong yang... kenapa lu yang bikin sendiri karena sekali masuk, apapun bisa terjadi dadah malah 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 dan nikmati saja malah 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 malah